Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat ulang tahun yang ke-90 untuk klub kebanggaan untuk sesuatu kecintaan Persija Jakarta kali ini gua mau cerita singkat sejarah tentang Persija sebelum gue lanjut bisa kali lelopada like video ini dan subscribe channel gua terima kasih Oke gue lanjut Persija singkatan dari persatuan sepak bola Indonesia Jakarta Jakarta ya bukan Solo bukan Bantul apalagi Bandung persija itu sebuah grup sepak bola Indonesia yang berbasis di Jakarta namanya aja Persija Jakarta ya berbasisnya di Jakarta lah Persija didirikan pada 28 November 1928 Persija adalah cikal bakal yang dulu bernama football bond Indonesia Jakarta atau disingkat VIJ dulu VIJ bermarkas di stadion VIJ masih ada stadion itu sampai sekarang stadion itu berada di pusat kota di Jakarta di Jakarta pusat Jalan Biak kalau nggak tahu Jalan Biak deket Roxy deket Petaujo ya pokoknya disitu dah lu cari aja di Google Maps Viji merupakan salah satu klub yang ikut mendirikan PSSI berarti Persija juga punya alil di PSSI salah satu klub yang mendirikan persatuan sepak bola seluruh Indonesia dulu VIJ diwakili oleh Mister Soekardi dalam pembentukan PSSI disociated Hadi Projo Jakarta pada hari Sabtu 19 April 1930 oke lanjut pasca Republik Indonesia kembali kebentuk setelah Indonesia Merdeka dulu kan Indonesia namanya bukan Indonesia Hindia Belanda dan ilmu pentingnya yang ngasih nama Indonesia yaitu Tan Malaka Oke itu aja sih ilmunya infonya dan mau nggak mau ketika Indonesia merdeka segala sesuatu yang berbau-bau Belanda termasuk nama klub sepak bola akhirnya diganti dan VIJ berganti nama menjadi Persija bukan disitu aja PSSI dulu punya tandingan namanya Nifu bukan Nifu Nifu singkatan dari Netherlands Indies football union nama-nama gak sampai disitu persija dulu juga punya tandingan mau tau tandingannya apa Bukan Persi Tara yaitu VBO singkatan dari football bound batavia and omsstrakens Itu tandingan persidak Terlepas dari takdir atau bukan Seiring dengan berdaulatnya negara Indonesia Seiring dengan kemerdekaan Indonesia Mau gak mau Tandingan PSSI bubar Dan ditambah lagi Karena secara sosial politik Udah mulai carut-marut Udah mulai gak kondusif Udah mulai gak mendukung Akhirnya merembet Ke anggota NIFU nih Anggota NIFU itu salah satunya yaitu Klub Tandingan Persija VBO Pada tahun 1951 VBO mengadakan pertemuan untuk Membubarkan diri Atau likuidasi Dan menganjurkan dirinya untuk bergabung Dengan Persija Yaelah Dudu nandingin Dan udah bubar gabung Payah Pinggiran koreng Dalam perkembangannya VBO bergabung ke Persija Akhirnya mereka membuat Turnamen segitiga Turnamen segitiga nih ya Bukan Cinta segitiga Nah Pada saat itu Gabungan nih Pemain Indonesia Yang tergabung dalam Persija Persija Berhadapan dengan Belanda Dan Tionghoa Lu mau tau hasilnya Persija mampu menahan imbang Belanda dengan skor 33 Belanda lawan Tionghoa Menang Belanda 43 Dan Persija ketemu Tionghoa Persija menang 32 Semua pertandingan berlangsung Di lapangan BVC Merdeka Selatan Ya kalau sekarang disebutnya Lapangan Banteng lah Terus kalau gue mau bicara Prestasi Persija Dari mau namanya Vij Dan namanya Persija Kayak banyak Gak bisa gue sebutin Tahun berapa Juaranya banyak Dulu pas Vij Masih Masih bernama Vij aja Tiga tahun Berturut-turut Juara Empat tahun berserang Berselang di tahun 38 Juara lagi Nah akhirnya setelah berubah Menjadi Nama Persija Tahun 64 Persija juara Tahun 73 Persija juara Tahun 75 Persija juara Tahun 77 79 Dan Tahun 90 Akhirnya perserikatan rubar Diganti dengan Liga Indonesia Di Liga Indonesia Persija Persija Juara di tahun 2001 Dan berharap tahun ini juara Kayaknya tahun ini deh Tahun depan deh Nah Sekarang Persija punya julukan Macen Kemayoran Dan mempunyai pendukung fanatik Yang menamakan diri The Jack Mania Persija dulu Setelah dari Vij Nempatin stadion di Menteng Zaman Gubernur Setioso Akhirnya Digusur Dijadiin taman Pindah ke Lebak Bulus Lebak Bulus Punya proyek KRL Lagi zamannya Gubernur Poke Alias Pauzibowo Akhirnya digusur Terus pindah Homebase Ke GBK GBK direnovasi Pindah ke Patriot Setelahnya Bodo amat Aku gak tau Loto sendirilah Mutur-mutur Persija Nyari Homebase Makanya kita berdoa sama-sama Semoga BMW jadi Dan info terbaru BMW Mulai Dibangun 2019 Cukup sekian Itu aja Sejarah Tentang Persija Yang bisa gue kasih tau Jika ada salah kata Gue minta maaf Kalau kata-kata gue gak salah Ya dinilai 100 Yaudah itu aja Seharapan kedepannya Semoga Persija Makin sukses Cuma bukan di Indonesia Minimal di Asia Tenggara Lebih bagusnya Seasi Semoga kedepannya Persija menjadi Klub yang profesional Ya minimal Mengikuti kayak Johor Darul Tazim lah Sekarang kan udah mulai Punya lapangan latihan sendiri Punya mes sendiri Mudah-mudahan Punya stadion sendiri Ya manajemennya Lebih bagus lah Terima kasih buat Pak Joko Driono Terima kasih buat Pak Gede Pak Joko Driono Yang udah narik Pak Gede Dari Surabaya Ke Jakarta Untuk segala Pampel Untuk Para Ketua Jack Mania Untuk orang-orang Elit yang ada Di Persija Terima kasih banyak Itu aja dari gua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih